bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hormat sahabatku semuanya dimanapun saudara berada seperti biasa yang belum subscribe silahkan subscribe channel yang paling mantap ini kawan baik saya disini menyampaikan informasi dari Papua ya saya bacakan medianya dari repolita.com dengan judul brutal bakar godong SMP KKB teroris tembaki petugas saat evakuasi warga ke tempat aman teroris kelompok kriminal bersenjata semakin brutal mereka membakar godong SMP Negeri Serambakon Kabupaten Pegunungan Bintang Papua Selasa 14 Desember 2021 aksi pembakaran yang diduga dilakukan KKB diawali bunyi tembakan namun personel yang bertugas di wilayah itu tidak merespon kata Kepala Polres Pegunungan Bintang AKBP Cahyo Soekarnito Kapolres menjelaskan tak berapa lama kemudian nampak asap hitam yang dari laporan masyarakat merupakan salah satu bangunan yang ada di SMP Negeri Serambakon kebakaran dilaporkan terjadi sekitar pukul 09.00 waktu Indonesia Timur sehingga tentara dan polisi yang bertugas di pos Serambakon mendatangi lokasi kebakaran itu untuk memindahkan warga saat sedang memindahkan warga ke gereja Kautilik Wambakon mereka ditembaki kelompok bersenjata sehingga terjadi baku tembak kontak tembak yang terjadi dari pukul 09.50 waktu Indonesia Timur hingga 11 lewat 15 waktu Indonesia Timur itu tidak ada korban jiwa seraya menambahkan sekitar pukul 11.45 waktu Indonesia Timur asap kembali muncul dari sekitar lokasi petugas gabungan di Serambakon masih bersiaga dan personil dari Polres Pegunungan Bintang belum dapat diturunkan ke Serambakon karena rawang gangguan kelompok bersenjata sebelumnya pada minggu lalu 5 Desember kelompok kriminal bersenjata membakar Godung SMA Negeri 1 Oksibil Hai demikian saudara ku terkait informasi yang dilakukan oleh KKB di Papua Hai nah disini Hai saya sarankan kepada Bapak Kasat Hai jangan lagi dianggap saudara Hai jangan lagi dianggap saudara Hai karena dianggap saudara malah semakin jadi-jadi seperti ini Hai ya Hai karena dulu pernah kontroversial Hai ya terkait yang pernah disampaikan Hai ya kepala staf angkatan darat Hai jeneral TNI dudung abu Rahman Hai sehingga ramai di media sosial sosial terkait bahwa Hai kakak bi Hai itu saudara kita harus dirangkul Hai namun tetap namun ternyata Hai kebaikan yang diharapkan oleh Kepala Staf angkatan darat ini direspon dan dijawab oleh KKB dengan cara pembakaran Hai jadi Hai kalau saya pribadi tahu maksudnya maksudnya daripada kasat ini ya General TNI dudung abu Rahman bahwa Hai kita harus persuasi Hai menganggap saudara KKB itu menganggap saudara dengan harapan terketuk hatinya dan mau ya menyerahkan diri kepada Hai aparat baik ini maupun polri Hai namun ternyata secara persuasif ini dibalas dengan tindakan yang tidak terpuji oleh KKB Hai artinya Hai upaya persuasif sudah dilakukan mengajak sudah dilakukan apalagi orang nomor satu di angkatan darat sudah Hai meminta ya Hai mengajak Hai agar kembali kebangkuan Ibu Pertiwi kepada KKB namun dijawabnya seperti yang kayak gini-gini itu semua dibakar dan sebagainya Hai maka Hai saran saya kepada negara Hai tambah persenil tambah pasukan di Papua Hai tujuannya adalah untuk Hai mempersumpit ruang gerak Hai KKB ini di Papua kalau kalau begini-begini saja terus kerugian akan terjadi dari waktu ke waktu Hai karena jumlah persenil baik TNI maupun polri masih sangat kurang Hai yang melesanakan Satgas di Papua dan ini harus elit-elit politik juga harus berpikir ini ya Hai harus ada penambahan di sana kenapa Papua ini daerahnya luas dan terpuncil susah dijangkau dengan kenderaan bayangkan bantuan dari polres saja sangat susah untuk diturunkan dalam waktu yang cepat pertama situasi persenil yang sedikit Hai ya kan situasi medan yang kurang memungkinkan Hai bisa jadi ini adalah pancingan yang dilakukan oleh KKB strategi mereka diabakar suatu tempat dengan harapan Hai jatini Hai maupun polri yang ada di sekitar wilayah itu merapat dan kemudian melaksanakan penghadangan Hai ini adalah salah satu bentuk trik taktik yang digunakan oleh Hai gerilya KKB Hai karena mungkin dia tahu bahwa di wilayah itu personil satuan tugas atau satgas sangat sedikit jumlahnya Hai jadi termasuk cerdas juga pakai polres tuh tidak terburu-buru langsung ke lapangan kalau di daerah damai seperti di kota mungkin cepat dikirim bantuan Hai karena kerawanan tidak terlalu tinggi tapi kalau di daerah-daerah hutang Hai ini bisa jadi adalah taktiknya KKB ini Hai bisa dibakar ya kan bantuan teknik polri merapat kesana kemudian dihadang dan ini beberapa kali terjadi akhirnya ada yang gugur korban ya seperti beberapa waktu lalu ada kejadian turun pabinsah gabungan teknik polri merapat ke daerah kejadian ditinggalkan jalan dihadang Hai kenapa KKB ini bisa menghitung jumlah personil di wilayah sana Hai karena personil sangat mudah diketahui dan dilihat karena ada pos-posnya dan mereka pasti hitung berapa jumlah di pos itu Hai mereka sudah menghitung Hai jadi saran saya kepada pemerintah Hai buat penobalan pasukan di sana Satgas TNI Polri kalau bisa tambahkan dua kali lipat dari ada yang ada sekarang makanya sering saya katakan elit-elit politik di Jakarta ini harus membuka mata di wilayah Papua Hai jadi TNI Polri sana melaksanakan tekanan 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 secara Oh keamanan untuk keamanan dan juga Hai komunikasi politik harus juga ditingkatkan di wilayah Papua Hai ya Hai padahal Kepulastama Katanda sudah secara prusiasi mengatakan KKB saudara kita yaitu yang pernah saya pahami tapi ternyata KKB balasnya seperti ini Hai ini ini aja kawan viralkan video ini semoga pemerintah mau mendengarkan kita untuk menambah pasukan di wilayah Papua paling tidak dua kali lipat dari yang ada sekarang baik dari TNI maupun Polri Hai biar cepat selesai Papua itu Hai ya NKRI harga mati merdeka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh